Cantika ini kan kempen para puan tahun ini, ini adalah kamu didengar gitu kan. Nah kita mengambil contoh dari banyaknya perempuan Indonesia yang mungkin sampai dengan saat ini belum menemukan ruang aman untuk bersuara dan didengarkan. Apakah Cantika sudah memiliki ruang aman versi Cantika sendiri dan mungkin bisa diceritakan kepada kami bagaimana sih perjuangan untuk bisa menciptakan ruang aman tersebut gitu. Menurut aku ruang aman itu, ruang aman untuk didengarkan itu tuh sebuah proses ya. Jadi aku gak bisa bilang sekarang aku sudah fully menemukan ruang aman untuk bersuara karena yang namanya argumen atau berbicara itu pasti akan timbul pro dan kontra gitu. Walaupun sama inner circle yang menurut aku paling aman sekalipun atau keluarga atau teman atau pasangan itu aja sekalipun masih kadang ada ngerasa kok gue gak didengar ya gitu. Tapi itu memang harus diusahakan terus menerus dan menurut aku penting sekali untuk namanya punya argumen yang sehat, punya diskusi yang sehat, dua arah, saling mendengarkan. Dan selalu, aku selalu menekankan bahwa apapun yang dirasakan itu valid dan itu penting banget untuk aku dan lawan bicaraku menyadari bahwa apapun yang dirasakan, mungkin buat aku gak masuk akal tapi kalau dia merasakan itu ya itu valid, itu apa yang dirasakan dan sebaliknya pun seperti itu. Jadi aku sering, aku sangat, sangat apa namanya, tidak terlalu menghindari yang namanya argumen gitu. Aku justru suka banget adanya ruang bebas untuk berpendapat dan mendengarkan sesuatu yang berbeda daripada aku gitu. Karena pasti juga banyak hal-hal yang mungkin aku juga belum bisa ngeliat makanya aku merasakan ABC atau hal-hal yang orang lain belum bisa lihat makanya mereka merasakan demikian. Jadi aku sangat selalu mengusahakannya dengan menemukan lawan bicara yang aku tahu ya pasti bukan stranger gitu ya. Maksudnya lawan bicara yang udah sering ngobrol sama aku, aku juga tahu sudut pandangnya seperti apa. Atau mungkin lawan bicara atau forum yang seperti para puan ini gitu yang kayak udah jelas-jelas kita semua disini punya open mind, terus punya goal yang sama yaitu untuk mencari solusi untuk sesama wanita, untuk membuat wanita merasa dia eksistensinya ada, merasa dia didengarkan gitu. Jadi penting komunitas, satu komunitas yang sehat terus memang inner circle yang sehat juga gitu. Walaupun kadang pasti ada argumen dan berbeda pendapat menurut aku gak apa-apa. Tapi asal itu memang safe zone dan dari awal udah tahu pakemnya, oke gue dengerin lu, perasaan lu valid dan kita punya tujuan yang sama yaitu untuk mencari solusi gitu. Bukan saling menyalahkan satu sama lain. Iya jadi bisa dibilang bahwa support yang paling utama itu adalah memiliki teman-teman yang sefrekuensi gitu ya. Karena sesungguhnya kita kan kalau cerita kadang perempuan itu kan ya memang agak-agak rumit, agak-agak unik. Tapi itu justru istimewanya perempuan kan, kadang kita butuh teman untuk cerita cukup untuk didengarkan aja, gak perlu untuk diberdebatkan gitu kan. Nah mungkin ini juga bisa menjadi catatan untuk teman-teman semua bahwa oke lah sebagai seorang perempuan kita dengerin aja apa permasalahannya. Dan mungkin ketika nanti sudah hatinya tenang, sudah apapun itu, ayo kita ngobrol bareng, kita temukan solusinya bersama. Tapi yang penting jangan menghakimi gitu ya, cantikah.